selamat menikmati atau price maker dia yang menentukan harga kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan bersaing tidak sempurna untuk menaikkan harga tanpa kehilangan semua permintaan terhadap produk jadi kalau pasar bersaing sempurna itu tidak punya kekuatan pasar karena dia menerima harga namanya price taker kalau pasar bersaing sempurna karena dia tidak punya kemampuan menentukan harga kemudahan dimana konsumen dapat mengganti batas suatu produk yang perusahaan monopolis dapat mempraktekan kekuatan pasar itu didefinisikan sebagai batas industri semakin luas pasar didefinisikan semakin sulit mencari barang atau jasa pengganti jadi definisi tentang monopoli itu juga akan tergantung kepada luas pasarnya semakin luas semakin sulit barang pengganti semakin besar kekuatan monopolinya monopoli murni adalah satu industri dengan perusahaan tunggal yang memproduksi barang dan jasa yang tidak ada penggantinya tidak ada substitusinya dan tentu ada rintangan yang berarti yang signifikan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri untuk bersaing menghasilkan keuntungan jadi perusahaan lain itu susah masuk ada ada penghalang yang cukup berarti sehingga dia tidak bisa masuk dan perusahaan monopoli tetap melanggengkan keuntungannya kita akan masuk ke industri bagi satu perusahaan di mana ada praktik monopoli itu sesuatu yang mencegah perusahaan baru memasuki dan bersaing pada industri yang bersaing tidak sempurna jadi ada halangan ada barier untuk masuk ke industri tersebut ada beberapa hal yang menjadi penyebab adanya rintangan masuk yang pertama adalah government franchise atau perusahaan yang menjadi monopoli dengan arahan pemerintah yang memperoleh hak monopoli dari pemerintah dulu sih seperti kantor pos itu mempunyai pencais dari pemerintah kalau sekarang kan apa aja bisa masuk bisa jasa pengiriman takak, tikik, tuku bisa masuk bisa menggunakan antarajah bisa memberikan layanan terhadap antaran barang jasa maupun dokumen yang berikutnya adalah adanya pemberian patent ini menghalangi ini merupakan penghalang yang memberi hak eksklusif dari produk patent seproses kepada inventor yang memang untuk batas-batas tertentu inventor itu perlu dilindungi haknya melalui patent dia punya patent orang lain tidak bisa menggunakan hak itu kecuali dia menjualnya sebenarnya kalau kita melihat produk dari teknologi itu ya patent produk teknologi itu adalah patent jadi itu yang harus dijual atau bisa diberikan saja ya bisa tapi biasanya itu untuk memberikan hak kepada perusahaan lain untuk menggunakan proses atau produk itu ya melalui pengalihan patent jual beli patent kemudian skala ekonomi dan keunggulan biaya yang diniwati oleh industri yang butuh modal besar skala ekonomi biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan besar dan mempunyai teknologi yang tinggi yang sehingga tidak semua perusahaan bisa masuk ke industri tersebut misalnya industri galangan kapal itu industri kecil itu susah masuk ke industri galangan kapal karena dia skalanya besar dan teknologinya tinggi sehingga butuh modal yang besar investasi awal yang besar atau kebutuhan dana yang besar untuk iklan misalnya bisa jadi penghalang masuk bagi perusahaan-perusahaan lain apalagi perusahaan kecil ya udah pada mental itulah sebenarnya justifikasi kenapa ada keberpihakan terhadap UMKM usaha menengah kecil usaha kecil menengah UM usaha menengah kecil dan mikro karena mereka tidak mampu bersaing itu itu argumentasinya lanjutnya adalah kemilikan produksi yang langka jika produksi membutuhkan input tertentu dan suatu perusahaan memiliki pasokan yang menguasai input tersebut perusahaan tersebut akan bisa mengendalikan industri yang gak mau jual ke orang lain misalnya bisa aja gak masalah harga adalah variable keputusan yang penting tadi kan kita ada tiga keputusan barang apa yang diproduksi bagaimana caranya berapa banyak inputnya kemudian variable yang keempat adalah harga perusahaan dengan kekuatan pasar harus memutuskan berapa banyak yang diproduksi bagaimana memproduksinya berapa banyak permintaan input dan berapa harga produknya variable keempat dari keputusan perusahaan yang punya kekuatan pasar dia harus memutuskan berapa harganya kalau pada pasar bersaing sempurna gak bisa diuntukkan harganya karena dia price taker penerima harga keputusan harga dan output pada pasar monopoli murni untuk mengantisipasi tinggal laku monopoli diaksumsikan bahwa masuk industri itu dihalangi di blok di perusahaan tidak dapat masuk perusahaan bertujuan memaksimumkan keuntungan monopolis murni membeli input ke pasar input yang bersaing perusahaan monopolistik tidak dapat melakukan diskriminasi harga perusahaan monopoli mengetahui kurva permintaan terhadap produknya pada pasar monopoli tidak ada perbedaan antara perusahaan dan industri kenapa karena perusahaan adalah industri dia satu-satunya hanya ada satu perusahaan pada industri kurva permintaan pasar adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh industri dan jumlah total yang dipasok di pasar adalah jumlah yang diproduksi oleh perusahaan dia hanya satu-satunya dia tidak ada dua hanya dia satu-satunya yang memproduksi barang tersebut makanya tidak ada penggantinya kita lihat kurva ini kurva sebelah dia adalah kurva industri permintaan dan penawaran pada tingkat industri kesimbangan output dan kesimbangan harga sehingga perusahaan perusahaan itu juga menerima harga kurva permintaan ini adalah perusahaan bersaing sempurna dia menerima harga kurva permintaan itu datar dimana harga sama dengan marginal review sama dengan marginal cost untuk pada kondisi kesimbangan penerimaan marginal pada perusahaan monopolis kita lihat itu harga bisa berubah sesuai dengan jumlah kalau harganya 0 kalau kuantitasnya kalau jumlahnya 0 harganya 11 ya kan harganya 11 ya tidak ada yang beli karena tidak ada yang beli penerimaan totalnya 0 tapi ketika harganya ketika jumlah yang diperlukan 1 harga bisa turun 10 maka total revenue 10 marginal revenue juga 10 10 0 dibagi 1 0 kemudian selanjutnya sampai marginal revenue yang negatif tambahan pelabangan penerimaan karena pertambahannya kuantiti yang negatif seperti kalian lihat di dalam kolom 4 itu marginal revenue bisa negatif menurut tinggi turun 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 0 kalau total revenue naik 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 mencapai maksimum kemudian turun karakteristiknya karena apa karena harganya terus turun mungkin banyak yang di diproduksi yang dijual harga bisa diturunkan sama dia kalau pada pasar-pasar yang sempurna gak bisa dia menurunkan atau menaikkan harga penerimaan marginal dan permintaan pasar pada setiap tingkat output kecuali pada satu unit penerimaan marginal perusahaan selalu berada di bawah harga kita lihat kurvanya penerimaan marginal menunjukkan perubahan penerimaan total yang dihasilkan ketika perusahaan bergerak pada segmen kurva perintahan yang terletak di atasnya penerimaan total maksimum ketika penerimaan marginal sama dengan 0 kalau ketika penerimaan marginal sama dengan 0 maka total total revenue atau penerimaan totalnya itu sama dengan maksimum di gambar yang di bawah kurva total revenue yang biru yang atasnya itu adalah kurva penerimaan marginal atau marginal marginal revenue kemudian yang di bawahnya itu yang biru yang bawahnya yang melengkung itu adalah total revenue penerimaan total harga dan output monopoli yang bertujuan atau yang bersifat sebagai pemaksimum keuntungan saya lihat di gambar sini adalah yang biru 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 tua biru tua atau biru laut kemudian yang biru yang lebih muda biru yang tutup kurva permintaan biru yang lebih muda adalah kurva penerimaan marginal yang merah itu kurva biaya biaya total rata-rata dan biaya marginal yang saling berpotongan lihat output pemaksimum keuntungan QM yang sama dalam 4.000 itu jadi ketika marginal revenue marginal revenue yang biru berpotongan dengan marginal cost yang merah itu kan ketemu 4.000 itu 4.000 itu QM keuntungan keuntungan maksimum terjadi pada saat QM kemudian kita ingat bahwa outcome outcome berbeda dibanding output pasar bersaing sempurna disini harga 4 dolar lebih tinggi dari biaya marginal 1.5 dolar dan perusahaan monopolis menerima keuntungan positif yang cukup besar itu yang diarsir ya merah lah kita sebut kalau bukan merah juga kemerah-merahan tidak adanya kurva penawaran pada monopoli perusahaan monopoli tidak mempunyai kurva penawaran yang berupa kurva penawaran independen untuk produk perusahaan monopoli menetapkan harga maupun jumlah output dan jumlah output yang ditawarkan tergantung pada kurva biaya marginal dan kurva permintaan yang dihadapi kurva biaya marginal kurva permintaan yang dihadapi itu akan menghasilkan kurva biaya penerimaan penerimaan marginal jadi marginal revenue penerimaan marginal sama dengan biaya marginal dan itulah titik jumlah output yang optimal bagi perusahaan monopoli monopoli dalam jangka penjang dan jangka pendek adalah mungkin bagi perusahaan monopoli maksimum keuntungan baik menerita kerugian jangka pendek dan keluar dari bisnis dalam jangka panjang jadi perusahaan monopoli itu bisa rugi apa ketika dia efisiensi biayanya tidak efisien kalau kita lihat disini kita lihat disini ketika harganya 4 dolar semua kurva permintaan pada titik marginal kos sama dengan marginal rupinya pada titik output optimum itu kan harga 4 dolar tapi biaya rasa-rasanya 5 dolar itu kan rugai boleh aja bukan boleh bisa aja perusahaan monopoli bukan boleh mungkin saja terjadi mustinya jangan jangan boleh kebandingan monopoli dan persaingan sempurna pada pasar bersaing sempurna jangka panjang harga sama dengan biaya rasa-rasanya jangka panjang jadi pada pasar bersaing sempurna dalam jangka panjang itu dia hanya menerima normal profit keuntungan normal jadi tidak ada keuntungan positif karena apa karena harga sama dengan biaya rasa-rasanya jangka panjang di gambar yang kanan itu bisa lihat long run average kos itu disimpit dengan harga P dan pada saat itu sama dengan dipotong oleh biaya marginal marginal kos dan dia juga berhimpitan dengan short run average kos nah ini kita lihat ya latif terhadap industri persaingan perusahaan monopoli membatasi outputnya dia berproduksi lebih sedikit maka dia bisa mengenakan harga yang lebih tinggi dan menerima keuntungan positif itu kita lihat kita lihat bahwa harganya itu 4 dolar tetapi harga sama dengan marginal kos sama dengan 3 dolar padahal dia memproduksinya hanya 2.500 kalau pada pasar bursa yang sempurna kan harusnya memproduksi 4.000 dia ngurangi produksinya jadi 2.500 sehingga dia bisa menjual dengan harga yang lebih mahal berbandingan kolusi dan monopoli kolusi adalah tindakan bersama produksi lain dalam upaya membatasi persaingan dan meningkatkan keuntungan bersama ini jadi biasanya pada pasar oligopoli yang bekerja sama yang membentuk satu kolusi ketika perusahaan berkolusi outcome akan sama persis dengan monopoli dalam industri jadi oligopoli yang berkirja sama berkolusi itu kelakuannya tingkat lakunya akan sama dengan perusahaan monopoli biaya sosial dari praktek monopoli social cost dari praktek monopoli perhatikan kurva ini dimana kurva ini adalah kurva yang bisa-bisa membandingkan praktek monopoli dan praktek bersaing sempurna pada pasar bersaing sempurna competitive market itu harganya itu 2 dolar dan jumlah yang diproduksi itu 4.000 unit sedangkan pada pasar monopoli itu karena dia hanya memproduksi 2.000 maka harganya bisa menjual harga 4 dolar jadi monopoli menyebabkan inefisien dalam menghasilkan kombinasi output ada social cost yang ditimbulkan yang tidak bisa dikompensasi harga di atas biaya marginal harganya di atas biaya marginal berarti perusahaan memproduksi lebih sedikit ketimbang kebutuhan masyarakat masyarakat dirugikan karena diproduksi lebih sedikit dan harga menjadi lebih mahal dengan konsep social surplus atau konsumen surplus dan produsen surplus ini lebih mudah dijelaskan ini kita lihat segitiga ABC itu mengukur perolehan sosial bersih dari perpindahan 2.000 unit ke 4.000 unit ini adalah kesejahteraan masyarakat yang hilang jadi ini adalah konsumen surplus yang hilang karena praktek monopoli hilang sama sekali hilang sementara segi 4 itu segi 4 AC 2 dolar 4 dolar itu konsumen surplus yang diambil oleh produsen konsumen surplus tinggal segitiga yang di atas itu aja AD 4 dolar tinggal laku dan seeking tinggal laku dan seeking merujuk pada tindakan diambil untuk memperoleh keuntungan positif milik yang rasional berani membayar sejumlah kurang dari segi 4 yang hijau untuk mencegah keuntungan positif dari eliminasi sebagai hasil dari memasuki industri itu yang hijau itu kan yang hilang tuh ya kan yang segi 4 itu yang yang diambil surplus konsumen yang diambil oleh produsen pencari tinggal laku pencari keuntungan kegagalan pemerintah selain kegagalan pasar yang menyebabkan perlunya campur tangan pemerintah pemerintah juga punya kelemahan kegagalan pemerintah jelasan tinggal laku dan seeking memperkenalkan pemikiran tentang kegagalan pemerintah dimana pemerintah menjadi alat bagi rent seeker dan alokasi sumber daya dibuat bahkan kurang efisien dibanding yang sebelumnya teori pilihan publik public choice teori kegagalan kegagalan pemerintah pemerintah berokan pusat dari teori pilihan publik public choice teori yang berarti bahwa pegawai publik yang menetapkan kebijakan ekonomi dan regulasi bertindak sesuai dengan keinginannya sama seperti yang dilakukan perusahaan karena boleh pemerintah itu memikirkan kebijakan publik bukan kebijakan private diskriminasi harga atau price discrimination kenan harga yang berbeda pada konsumen yang berbeda disebut diskriminasi harga perusahaan yang mengenakan jumlah maksimum yang konsumen berani membayar untuk setiap unit output berarti mempraktekan diskriminasi harga sempurna perfect price discrimination lihat sebuah perusahaan monopolis yang tidak memperhatikan diskriminasi harga akan memaksimumkan keuntungan dengan mengenakan harga 4 dolar jadi 4 dolar karena dia tidak melakukan diskriminasi harga nah terdapat keuntungan dan surplus konsumen kalau 4 dolar ya untungnya banyak gitu ya untungnya itu 4 dolar kurang 2 dolar kali 2000 unit untuk keuntungannya dia sedangkan kalau penerimaannya kan 4 dolar kali 2000 biayanya itu 2 dolar kali 2000 sedangkan konsumen itu menerima surplus yang yang biru itu itu surplus konsumen di monopolis yang melakukan diskriminasi harga secara sempurna kurpa penerima permintaan sama dengan penerimaan marginal keuntungan tetapi tidak ada surplus konsumen itu diambil semua karena harga ditetapkan berdasarkan keberanian konsumen untuk membeli ada konsumen yang berani membayar misalnya lebih dari 4 dolar ada 5 dolar ada 4,5 dolar jadi semua surplus konsumen itu diambil oleh perusahaan monopolis dengan mengenakan harga yang berbeda pada konsumen yang berani membayar berbeda monopoli alamiah atau natural monopoli monopoli alamiah suatu industri yang menyadari skala ekonomi yang besar dalam memproduksi barang yang produksi perusahaan tunggal bagi produksi perusahaan tunggal ini paling efisien ini ditandai oleh biaya rata-rata yang terus turun kalian lihat yang merah itu biaya rata-rata yang terpanjang itu kan terus turun long run average cost yang terus turun sehingga skalanya beda-beda disini kalau kita lihat disini pada skala 1 marginal cost dan average cost jangka pendek perusahaan 1 skala 2 nah kalau kita lihat disini kalau kurpa permintaannya yang biru maka ada perusahaan yang tidak bisa masuk dalam industri maka perusahaan yang punya skala yang lebih besar itu perusahaan 2 itu skalanya 500 ribu outputnya perusahaan 1 sekalanya cuma 100 ribu dia gak bisa bersaing dengan perusahaan yang 2 karena dia memonopoli secara alamiah 1 perusahaan memproduksi 5000 unit biaya rata-rata ini cuma 1 dolar per unit dengan 5 perusahaan yang memproduksi masing-masing 100 unit biaya rata-rata jadi 5 dolar per unit jadi dia gak mampu bersaing 1 dolar dibanding 5 dolar untuk biaya produksi mau jual berapa dia jual 4 dolar aja juga perusahaan yang yang skala 1 itu gak mampu bersaing saya kira demikian bahasan kita tentang persaingan pasar monopoli dimana pasar monopoli itu perusahaan monopoli itu memproduksi lebih sedikit dan menjual lebih mahal sehingga ada kesejahteraan konsumen yang hilang karena praktik monopoli dengan lakukan diskriminasi harga maka surplus konsumen yang tersisa itu bisa diambil semua oleh perusahaan karena dia mengenakan harga yang berbeda pada konsumen yang berani membayar berbeda untuk mengakhiri persemuan ini kembali kita lihat beberapa konsep dan terminologi yang tidak perlu di catatan-catatan penting terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih